Hei... Yotsamago! Selamat Tahun Baru 2020! Apa yang kalian rencanakan di tahun 2020 ini? Semoga apa yang kita rencanakan dapat tercapai dengan baik. Oke, di video kali ini, kita akan bahas siapa saja guru Luffy yang membantu Luffy untuk mencapai tujuannya menjadi Raja Bajak Laut. Oke, langsung saja. Check this out! Pada setiap anime, pasti ada seorang karakter yang membutuhkan guru untuk memimbing mereka menjadi lebih baik. Seperti halnya Naruto yang punya guru Iruka, Chiraya, dan juga Kakashi. Kemudian ada Goku yang punya Master Ochi. Dan ada lagi Natsu yang mempunyai Ignel. Nah, kapten kita yang satu ini juga mempunyai guru yang akan mewujudkan impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Karakter ini akan sangat berperan penting nantinya dalam pencapaian kekuatan Luffy. Oke, sebelum kalian masuk ke daftar, aku ingatkan kepada kalian. Tamagon mengadakan giveaway spesial 10k subscriber untuk 2 orang pemenang. Hadiah kecil-kecilannya berupa 2 buah kaos One Piece. Untuk ketentuannya, kalian bisa cek di deskripsi video ini atau di Instagram at Arya GDEE. Mari kita rayakan bersama-sama pencapaian ini. Yeee! Oke, mari kita mulai. Berikut ini adalah guru Luffy yang akan membantu Luffy untuk mencapai keinginannya menjadi Raja Bajak Laut. Versi Tamagon. Fah! 4. Raelic Siapa yang tak kenal dengan karakter yang satu ini? Yaps, dia adalah Dark King Raelic yang dikenal sebagai tangan kanan dari Goldie Roger. Dia adalah guru dari Luffy pada saat time skip selama 2 tahun. Banyak hal yang sudah Raelic ajarkan kepada kapten kita ini. Yang paling sering adalah penguasaan haki terutama haki bosusoku dari Luffy. Kita tahu bahwa Raelic memiliki haki raja yang sangat luar biasa yang pada saat itu mengintimidasi lawannya di Sabaudi. Dia mengajarkan teknik paling dasar dari haki kepada Luffy. Mengajarkan segalanya yang ia tahu kepada Luffy. Raelic juga melihat jiwa dari Roger yang ada pada tubuh Luffy. Di New World, Luffy menjadi pengguna haki yang patut kita perhitungkan karena latihan kerasnya dengan Raelic selama 2 tahun. 3. Katakuri Di deftar ketiga kita ada komandan terkuat dari Big Mom Pirates yaitu Sourlet Katakuri. Yaps, memang Katakuri lebih dominan menjadi musuh dari Luffy dibanding sebagai guru. Tapi, berkat pertarungan mati-matianya di dunia cermin dengan Katakuri, Luffy berhasil menguasai teknik Kenbusu Kouhaki tingkat tinggi yang bisa sekilas untuk melihat masa depan. Kemampuan ini belum ia dapatkan ketika berlatih bersama dengan Raelic. Untuk mendapatkan kekuatan tersebut, Luffy seperti digembleng oleh Katakuri layaknya melatih muridnya sendiri bukan sebagai musuh. Berkali-kali Luffy menerima rasa sakit, namun ia selalu mampu untuk bangkit dan bahkan mempelajari apa yang Katakuri lakukan. Buah iblis mereka pun hampir mirip dan jurus mereka pun nyaris sama. Ada beberapa alasan yang aku lihat kenapa Katakuri terlihat seperti menjadi rival dan guru, bukannya menjadi musuh Luffy. Pertama, saat Flampe mencapuri pertarungan mereka berdua. Katakuri sangat kesal dan ikut melukai dirinya sendiri seperti halnya luka pada Luffy. Karena jika Katakuri menganggap Luffy sebagai musuh, tentu berbagai cara akan ia lakukan untuk memenangkan pertarungan walaupun itu dengan cara yang kotor atau curang. Yang kedua, sesudah Katakuri kalah, Luffy pun melakukan penghormatan alas apa yang tanda kutip dilatih oleh Katakuri dengan menutup aib dari Katakuri. Hal ini sangat jarang kita temukan Luffy menaruh respect kepada lawannya. Secara tidak langsung, aku melihat Luffy berterima kasih kepada Katakuri berkat pertarungan mereka Luffy bisa menguasai teknik Kenbu Sukuhaki tingkat atas. Itu pun membuat Katakuri memainkan peran sebagai layaknya guru terhadap Luffy. Yogoro the Flower Pertemuan antara Luffy dan Kakek Hyo terjadi di tambang penjara Udon di Wano Kuni. Ketika itu, Luffy masuk penjara karena kekalahannya dengan Kaido. Bahkan Luffy dikalahkan hanya dengan satu pukulan oleh Kaido. Ini membuat Luffy ingin bertambah kuat lagi dan mengukur kekuatannya lagi agar mampu untuk mengalahkan Kaido nantinya. Luffy kemudian akan mengembangkan bosu Sukuhakinya untuk menembus tubuh keras Kaido, yang dulu pernah diperlihatkan oleh Raelic, namun belum sempat dipelajari oleh Luffy. Luffy pun membuat kegaduhan di penjara Udon dan membuat arena di sana seperti layaknya tempat latihannya dengan Kakek Hyo. Ternyata, di penjara ini Luffy kembali dipertemukan dengan sosok seorang guru yang akan membantunya menguasai bosu Sukuhaki tingkat tinggi, yaitu Yogoro the Flower. Kakek Hyo ini bukan orang sembarangan. Dia dulunya adalah seorang bos di Yakuza di negeri Wano. Dia menguasai semua wilayah Wano. Bahkan, bos Yakuza yang ada di beberapa wilayah tunduk di hadapannya. Dengan reputasinya yang sangat besar, tentu Kakek ini mempunyai kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya. Kekuatannya sudah ia tunjukkan dengan menghempaskan Alphakamen dengan bosu Sukuhaki tingkat tinggi. Aku rasa, diwanulah Luffy akan menguasai Haki tingkat tinggi ini untuk bisa mengalahkan Kaido. 1. Akagami no Shanks Oke, guru Luffy di urutan pertama kita dipegang oleh Shanks. Lalu, kenapa Shanks? Yup, dia adalah orang yang menginspirasi Luffy menjadi seorang bajak laut. Dan aku rasa, dia akan menjadi guru bagi Luffy nantinya. Menurutku sendiri ada dua kemungkinan terbesar yang akan membuat Shanks menjadi guru bagi Luffy. Yang pertama adalah menjalani sebuah latihan yang sama seperti dengan Raelic. Metode latihannya akan Shanks tekankan kepada Luffy adalah teknik dari Housoku Haki tingkat tinggi. Kita semua tahu bahwa Shanks merupakan master dari Housoku Haki pada era ini. Penguasaan dari Haki Raja ini akan diperlebar. Tidak hanya bisa mengintimidasi lawannya, Housoku Haki bahkan bisa ke bentuk spesial dari Haki tersebut. Haki Raja ini akan menjadi Haki terkuat di antara jenis Haki lainnya dari Luffy. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah menjalani sebuah pertarungan dengan Shanks seperti halnya pertarungannya dengan Katakuri. Dari dua kemungkinan tersebut, kemungkinan yang paling terbesar adalah Luffy akan melakukan pertarungan hebat dengan Shanks. Luffy akan menunjukkan janjinya ke Shanks bahwa ia sudah menjadi bajak laut yang sangat kuat. Di chapter terakhir di Wall Kike Island, Shanks berkata bahwa ia tidak akan lama lagi akan bertemu dengan Luffy. Kemungkinan ini bisa menjadi clue yang sangat jelas pertarungan mereka tidak akan lama lagi. Apalagi jika Luffy bisa mengalahkan Kaidu. Tentunya, Luffy sudah pantas disebut sebagai salah satu bajak laut terkuat dan akan sangat cocok langsung bertemu dengan Shanks. Jadi aku rasa dengan diajarkannya Luffy dengan keempat orang tersebut, maka Luffy sudah bisa menguasai teknik Haki dengan sempurna. Ada satu lagi yang kurang dari penguasaan kekuatan dari Luffy, yaitu teknik dari awakeningnya. Namun, kemungkinan Luffy sendiri yang akan mengembangkan teknik buah iblisnya tersebut, seperti yang ia tunjukkan pada saat mengkreasikan buah iblisnya ke bentuk Gear 2, Gear 3, dan sampai ke Gear 4. Ada juga satu karakter yang belum muncul yang mungkin juga akan menjadi guru dari Luffy. Yaps, dia adalah Skoper Gaban. Gaban merupakan salah satu kru terkuat yang dimiliki Roger. Sampai sekarang, karakter ini masih belum muncul juga di manga. Ada teori yang menyebut bahwa Gaban akan muncul di Love Tale, tempat One Piece berada. Ini memang sedikit liar, tapi masih masuk dalam logika. Oke, beberapa di antara Yunko mempunyai senjata dalam bertarung. Contohnya Sang dengan Gripon-nya, Big Bomb dengan Napoleon, Kaido dengan Kanabu Logam Raksasanya, dan Shirohige dengan Murakomogirinya. Kemudian ada juga Roger dan Kurohige sama-sama menggunakan senjata juga. Lalu, terlihat dari awal Luffy tidak menggunakan senjata dalam pertarungannya. Kemudian senjata apa yang akan Luffy gunakan? Yaps, kapak dari Skoper Gaban. Gaban akan mewariskan kapak kesayangannya kepada Luffy dan melatih Luffy menggunakannya. Kemungkinan kapak ini bisa dikombinasikan dengan haus Sukohaki tingkat tinggi dari Luffy. Gaban sepertinya merupakan orang yang paling ahli pada bidang senjata di kru dari Roger. Seperti pada chapter Baragora ini, terlihat dia sangat andusias dan bersemangat ingin melawan Oden yang melapisi pedangnya dengan bosu Sukohakinya. Sepertinya, ia ingin mengates kapaknya yang tidak dibaluti dengan bosu Sukohakinya terbeda hulu. Bisa kita rasakan di sini berapa kerasnya kapak yang dimiliki Gaban. Melihat power yang dimiliki Luffy dengan haki dan buah iblisnya, tak lengkap rasanya Luffy juga harus punya senjata untuk bertarung. Oke, menurut kalian, kapankah pertemuan Luffy dan Sans akan berlangsung? Kemudian, dimanakah kemunculan skupar Gaban ini nantinya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. And last word... Terima kasih sudah menonton!